Pemirsa Komisi 3 DPRD Balikpapan meninjau lokasi semburan lumpur di Manggar Balikpapan Timur. Dalam peninjauan tersebut terungkap 36 jiwa masih ditampung di Asrama Haji Batakan. Sementara itu Komisi 3 mengusulkan dilakukannya pemetaan potensi mineral di kota Balikpapan. Beginilah kondisi terkini lokasi semburan lumpur di Manggar Balikpapan Timur. Tampak sejumlah petugas termasuk dari BPBD dan TNI masih menangani titik semburan. Meski kini material lumpur sudah tidak lagi menyembur hanya air saja. Sementara itu rombongan Komisi 3 tampak berkoordinasi dengan petugas terkait langkah-langkah strategis. Mengingat semburan lumpur kali ini masuk dalam tanggap darurat bencana. Termasuk mengusulkan kepada Pemkot untuk melakukan pemetaan potensi mineral di Balikpapan. Agar jangan terjadi peristiwa serupa ke depannya. Pasalnya biaya rehabilitasi pasca bencana tentunya lebih besar. Kita akan merasa aman-aman saja, ngembur ya terjadi begitu. Yang kita khawatirkan adalah rehabilitasnya yang paling bahaya. Karena ketika misalnya seperti kejadian di Lapindro, itu biaya rehabilitasnya berapa itu? Satu kecamatan habis. Kita berharap jangan sampai ini terjadi. Walaupun memang kita ini yang paling tahu sebenarnya orang alihnya ya. Yang ketiga kita nanti kan tidak punya dinas pertamangan untuk mengobservasi persoalan ini. Kedatangan anggota Komisi 3 ini turut dimanfaatkan warga sekitar lokasi semburan, terutama bagi pengurus Masjid Al-Ikhlas. Pasalnya kondisi masjid yang sudah berdiri sejak 10 tahun itu tidak bisa digunakan warga untuk sholat. Karena selain dipenuhi lumpur, lantai masjid juga jebol. Untuk itu warga yang menjadi pengurus masjid meminta didirikan tenda sementara untuk dipakai sholat berjamaah. Hingga berita ini diturunkan 11 kepala keluarga dengan 35 jiwa saat ini masih ditampung di Asrama Haji, Embarkasi, Balikpapan. Masa tanggap darurat sendiri berlaku lima hari sejak semburan lumpur terjadi pada Sabtu sore lalu.